Intro Ada beberapa pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang masih menjadi teka-teki Sampai saat ini publik masih penasaran soal penyebab Kang Deddy Mulyadi digugat cerai oleh istrinya Namun seiring perjalanan sidang kelak akhirnya kita akan tahu juga apa penyebab mereka berperkara di pengadilan Selain itu masalah keluarga Kang Deddy Mulyadi tidak bisa berdiri sendiri Lantaran istrinya dijadikan bupati oleh Kang Deddy Mulyadi Maka kadang saat ada persoalan kita tidak dapat memilah mana urusan politik dan mana urusan keluarga Atau memang seyogianya bahwa kehidupan keluarga kita kadang tidak bisa lepas dari urusan politik Termasuk apa yang terjadi dalam keluarga Kang Deddy Mulyadi Dalam sebuah kesempatan saat diwawancarai oleh media di depan kantor pengadilan agama Purwakarta Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan statement bahwa dibaliki seluruh rumah tangganya Ada orang berinisial M yang kerap kali mengompori ambu anerat namustika Tentu M ini motifnya politis sebab diketahui menurut Kang Deddy Mulyadi Orang tersebut selalu berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi dalam setiap pesta demokrasi Menurut Kang Deddy Mulyadi Orang tersebut adalah tim sukses yang selalu gagal saat berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi Lalu siapa orang berinisial M? Tentu saja tudingan Kang Deddy Mulyadi tersebut sulit diterka Dan tak mungkin Kang Deddy Mulyadi menyebutkan orang secara personalnya Sebab nama yang berinisial M itu banyak sekali Netizen bisa meraba dan menerka Mungkin saja Muhammad, Maksum, Maman, Mahmudin, Midan, Marcel, Mamat, atau Munawar Nama-nama di atas adalah inisial huruf yang awalnya M Tapi siapa yang paling relevan dan mendekati nama yang disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi Jika kita coba analisis mengenai orang yang berinisial M Yang disebut oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut Setidaknya harus memuat beberapa clue Di antaranya paling tidak adalah orang yang berinisial M tersebut harus tokoh Bisa juga seorang birokrat Bisa juga orang partai Aktifis Orang yang aktif berorganisasi Sebab di lingkaran kekuasaan Biasanya itulah nama-nama unsur atau prepesi yang dekat dengan bupati Lalu mari kita urai satu persatu kemungkinan nama-nama yang berinisial M Dan ada relevansinya di lingkaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta Pertama Muhammad Nama awalan atau nama depan ini sulit diidentifikasi Terlalu banyak nama yang berawalan ini Baik orang organisasi maupun orang birokrasi Apalagi yang begitu dekat dan relevan Sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi Kemudian ada juga nama Maksum Di Pemda Purwakarta memang ada nama Maksum Nama panjangnya adalah Maksum Kosasi Kini beliau adalah ASN di UPTD DPUTR Beliau mantan aktifis HMI Purwakarta dan dulu saat menjadi mahasiswa rajin menekuni bidang pers Maksum Kosasi awalnya honorer di setda dan menjadi videografer Yang mengabadikan berbagai aktivitas Kang Deddy Mulyadi Sewaktu Kang Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta Mungkinkah inisial M yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi tersebut adalah Maksum Kosasi? Setelah admin dulu Rahayu menemui Bapak Maksum Kosasi Rupanya beliau bukan yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi Bahkan beliau malah tertawa terbahak-bahak Kang Maksum Kosasi mengatakan bahwa dirinya adalah ASN Yang konsentrasi mengabdi kepada negara Ia tidak terlibat dengan urusan apapun apalagi urusan politik Walaupun betul beliau mantan aktifis Namun ia fokus pada kerja kenegaraan Di luar ASN ia juga memiliki usaha trepel Namanya Jati Luhur Servis Trepel Kemudian M yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi apakah Maman? Setelah menimbang rasanya sulit menemukan nama Maman Yang ada korelasinya dengan apa yang disebut oleh Kang Deddy Mulyadi Sebagai kompor bagi Ambu Aneratnamustika Jikapun ada pejabat di Purwakarta Itu sudah purna Beliau adalah Bapak Maman Rosama Mantan sekda Purwakarta tersebut Tidak ada kaitan apapun ternyata Sebab Pak Maman kini aktif mengelola yayasan Yang salah satunya menaungi kampus STIE Dr. KHAZ Mutakin Yang terletak di situ bulan Purwakarta Lalu apakah Mahmudin? Ada nama Mahmudin Ia adalah aktifis mantan ketua umum HMI Cabang Purwakarta yang berasal dari kecamatan Kiara Pedas Namun setelah di tracking Rupanya tidak ada kaitan apapun dengan rumah tangga Kang Deddy Mulyadi Apalagi kaitannya dengan Ambu Aneratnamustika Kemudian ada nama Pak Midan Beliau Kadis Pertanian Lalu ada Pak Mamat Kalau Pak Mamat Itu ada nama yang persis Yaitu sebagai pengurus Partai Gulkar Purwakarta Beliau juga seorang pemborong Yang beralamat rumah di Pasar Rebo Namun setelah dianalisis Ternyata tidak ada kaitan apapun Yang terakhir ada nama Munawar Nama Munawar juga banyak Ada Munawar Sanusi Ada juga Acep Munawar Acep Munawar misalnya Disinyalir ia dekat dengan Ambu Aneratnamustika Acep Munawar atau yang akrab dipanggil Gusmun Merupakan seorang ustad yang aktif di forum Silaturahmi Guru Ngaji Baru-baru ini ia terlihat duduk berdampingan Dengan Ambu Aneratnamustika Dalam acara haolan Mama Sindang Panon Yang dilaksanakan di Desa Sindang Panon Kecamatan Bojong Purwakarta Namun kalau yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi Inisial M itu adalah Acep Munawar Justru sangat tidak relevan Sebab huruf awalnya adalah A Kemudian yang terakhir Ada juga Munawar Kholil Huruf awalnya M Beliau adalah mantan pengurus Partai Golkar Purwakarta Beliau juga pernah aktif di sayap Partai Golkar Dan menghantarkan beliau menjadi ketua KNPI Purwakarta Pada tahun 2007 Sebagai aktivis organisasi kepemudaan dan partai Beliau aktif mengkaji dan mencermati berbagai kebijakan Yang dilakukan oleh pemerintah daerah Purwakarta Dari masa ke masa Bahkan ia membuat komunitas peduli Purwakarta Atau yang disebut dengan KPP Melalui KPP Beliau acapkali menyampaikan berbagai masukan dan kritik tajam Kepada pemerintah Agar berjalan di rel yang benar Namun apakah M yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi adalah beliau? Lagi-lagi kita tidak bisa menyimpulkan Kecuali dengan keterangan M itu sendiri keluar dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi Sayangnya Kang Deddy Mulyadi hanya menyebut inisial dan tidak menyebut nama lengkap Namun jika dicermati dari beberapa nama yang berawalan huruf M di atas Dan orang tersebut masih aktif dalam dunia pergerakan Ada kemungkinan bahwa satu di antara banyak nama yang berawalan huruf M di atas adalah Orang yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi Namun untuk siapa-siapanya kita tidak dapat memastikan Hanya saja ada nama yang muncul Dan ia begitu bersemangat bicara soal Purwakarta dan konstalasi politiknya Terutama secara fokus Nama tersebut menyoroti Partai Golkar Purwakarta Yang kini dinahkodai oleh A Maula Akbar Putra Sulung Kang Deddy Mulyadi Dalam portal berita purwakartanyus.com Sebuah media online yang digarap oleh saudara Guntoro Suwarno Mantan pewarta Koran Nasional Media Indonesia Group Diberitakan bahwa ada aktivis anti korusi Purwakarta Yang mendorong terjadinya musyawarah daerah luar biasa Atau disingkat Musdalup Partai Golkar Purwakarta Aktifis tersebut bernama Munawar Kholil Atau yang akrab di Sapa Kang Kholil Berita tersebut dirilis tanggal 8 Desember 2022 Dalam berita itu disebutkan bahwa Munawar Kholil Terjadinya musdalup di tubuh Partai Golkar Purwakarta Ia berasumsi bahwa adanya isu masuknya Ridwan Kamil Di Partai Golkar Jawa Barat Dengan maksudnya Kang Ridwan Kamil Maka ia berharap Golkar Purwakarta terjadi perubahan Bahkan ia memperlihatkan rasa kurang suka terhadap Kang Deddy Mulyadi Menurut Kang Kholil Benteng terakhir kekuasaan dinasti Kang Deddy Mulyadi tersebut adalah Partai Golkar Yang kini dipegang oleh Amaullah Akbar putra sulung Kang Deddy Mulyadi Kang Munawar Kholil berharap hegemoni kekuasaan Deddy Mulyadi di Purwakarta Segera berakhir dengan adanya musdalup Partai Golkar Yaitu melengsarkan Amaullah Akbar dari pucuk pimpinan Partai Golkar Purwakarta Momentum prahara rumah tangga Kang Deddy Mulyadi dan Ambuane inilah waktunya Begitu kata Kang Munawar Kholil Nah untuk inisial M yang terakhir ini Apakah mungkin nama Munawar Kholil adalah orang yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi Sebagai pihak yang memberi bisikan terhadap Ambuane Ratna Mustika Wallahuaklam